Halo paman dan sultan, selamat datang di episode Perdana Sakarau, reviewer action figure kesayangan kalian yang akan membahas Figma Shimakaze dari seris Kantai Collection. Shimakaze berasal dari game browser populer Kantai Collection atau disingkat Kankule, yang mungkin pernah atau sedang kalian mainkan. Merupakan modifikasi dari kapal perang Jepang dengan nama yang sama, karakter yang kawaii dengan opai yang flat menjadikan Shimakaze sebagai salah satu karakter dan waifu favorit. Max Factory selaku produsen patut diacungi jempol dengan skulp yang keren dan detail, serta paint job yang luar biasa. Lihat skulp jangkaan yang cukup detail di rambutnya, bahkan detail kecil seperti pansunya, dieksekusi dengan sempurna. Shimakaze selalu dibarengi dengan Ren Soho Chan, tiga buah gantarets dengan bentuk lucu mirip kelinci yang berdasarkan kapal originalnya, atau literalnya diterjemahkan sebagai Twin Gun Chan. Bersama dengan Torpedo Type 93 yang terpasang di punggungnya, Figma Shimakaze dilengkapi dengan dua faceplate tambahan selain faceplate utamanya dengan ekspresi normal, yaitu ekspresi terkejut dan serius. Ya, kalau ini bisa disebut ekspresi serius. Tiga buah Ren Soho Chan dengan ukuran small, medium, dan big. Sebagai tambahan, Ren Soho yang besar memiliki pelampung bertuliskan hiragana Zekamasi. 8 ekspresi hands untuk keperluan pose, kantong Figma, join tambahan, dan terakhir sebuah display stand. Untuk artikulasi Figma Shimakaze, bagian leher memiliki single join, ke depan, dan untuk ke belakang memiliki keterbatasan dikarakan rambutnya. Begitupun juga sulit memiringkan kepalanya karena rambutnya mentok kebahu. Kecuali kamu menundukkan sedikit kepalanya, maka kamu bisa leluasa memiringkan kepalanya. Lalu menengok ke kanan dan ke kiri, tapi akan jadi terbatas kalau torpedonya dipasang di bagian belakang. Rambutnya memiliki join tersendiri. Artikulasi lengan bisa ke atas, berputar 360 derajat. Siku dan bagian tangan memiliki single join. Bagian pinggang bisa ke samping, ke depan, dan ke belakang. Artikulasi kaki ke depan, ke belakang, ke samping, dan seperti yang kamu lihat, roknya cukup menghalangi, tapi kamu tidak perlu membuat terima kasih dalam posisi split, karena itu juga tidak penting. Di bagian stocking ini terdapat artikulasi yang bisa memutar pahanya, namun tidak terlalu banyak. Artikulasi lutut ke belakang, dan bagian ankle bisa ke depan, dan ke belakang, dan bisa berputar sedikit. Dan ingat, karena kakinya berbentuk seperti ini, dia tidak bisa berdiri tanpa stand-nya. Artikulasi untuk Renso Ho-chan hanya berlaku untuk yang besar. Kepalanya memiliki artikulasi yang luas, bisa bergerak segala arah. Bagian torpedo, tangan, dan kakinya, terkecuali untuk dua sisanya, hanya memiliki artikulasi di kepala saja. Dan untuk torpedo, ia memiliki ball joint di dalam, dan dapat berputar ke sebuah arah. Dan sebuah single joint di bagian tengah, yang bisa bergerak dua arah. Jadi, begitulah review kami tentang Fikma Simakazi. Overall, Simakazi adalah Fikma yang keren dan cute. Walau kami tak pernah memainkan gamenya, dan hanya menonton animenya saja, kami saat merekomendasikan figur ini sebagai bagian dari hiasan lemari figur kalian. Terima kasih untuk para Sultan dan paman yang telah menonton review ini. Please like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa lagi di review berikutnya. Sakarau, signing out.